Perusahaan otomotif dan energi bersih milik Amerika Serikat, Tesla, dikabarkan kembali mengajak peluang berinvestasi di Indonesia. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, meminta agar pihak Tesla tak mendikte Indonesia seperti dua tahun sebelumnya. Diakui, Luhut pihak Tesla telah menelpon dirinya pada Kamis 24 Maret 2022 pagi. Luhut mengatakan jika Tesla menyampaikan keinginannya membangun pabrik baterai litium di Indonesia, Namun, Luhut justru mengatakan Tesla agar tidak lagi mendikte pemerintah Indonesia. Sebab, Tesla juga sempat menyampaikan minatnya berinvestasi di Indonesia pada dua tahun yang lalu. Ia menegaskan pemerintah tidak merasa rugi meski tidak mencapai kesepakatan dengan Tesla pada dua tahun lalu. Menurutnya, pemerintah juga tidak melarang perwakilan perusahaan milik Elon Musk tersebut datang ke tanah air. Namun, Luhut meminta Tesla tidak melakukan hal yang sama seperti dua tahun lalu jika tetap ingin berinvestasi di Indonesia. Menurut Luhut, sudah ada dua perusahaan produsen baterai kendaraan listrik yang saat ini bersedia memproduksi baterai litium di Indonesia. Luhut mengatakan perusahaan China diizinkan membangun pabrik baterai litium di Indonesia karena mereka menyetujui persyaratan yang diminta. Bahkan, China juga tidak pernah mengajukan syarat-syarat untuk berinvestasi di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!